Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini saya akan bincang-bincang dengan seorang pemuda Aceh yang menentang atau emosi dengan ancaman dari biksu wiratu dari nyamar Nah sekarang saya punya beberapa pertanyaan untuk orang Aceh ini bagaimana pendapat dia tentang hal-hal yang sedang booming sekarang yang berita-berita tentang biksu wiratu ingin ke Aceh dan mengancam Aceh untuk menyerang untuk sebagian seluruh Aceh dan Indonesia Nah ini saya ada pertanyaan untuk abang siapa namanya abang? Bapak saya Rahman ini kita melihat di televisi, di media-media semua membicarakan tentang biksu wiratu yang katanya mengancam Aceh ini Nah sebagai orang Aceh bagaimana tanggapan abang mengenai situasi seperti ini? Ini dia menurut orang abang kan, orang tak ikhah kewaknya abang Puman, tempat orang lahir, tanuh orang lahir, dia ancam dia lapar segi orang dalam pesaki yang tanda baca sejarah Beliau bertanya kemacam kemalangan dan about dia tempatnya jadi dia tak siap dengan segala situasi dan kondisi jadi dia tak siap dari dia itu dia dia harusnya dia di lawa dia dia memang dia berani memaksikan untuk misalkan dia yang lagi ada pun memang dia siap untuk menghadapi anda segera terlalu masalah terlalu tidak ada masalah terlalu tidak ada masalah terlalu 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 kita perlu menghadapi betul memang sebagai orang Aceh harus memperkenalkan agama Islam yang berbicara oleh anda luar jadi jadi permasalahan yang pun tak kibana sehingga awak biksunya jadi masalah ini jadi di antara komplotan biksu yang tinggal di Aceh di madu mana dirop dia diropnya kasi tepunya nanggera syariah manteng di kubur goknya dirop di masyarakat dan di penjara dia di penjara kena campur memang keaturan jadi kibang diubah jadi melanggar syariat yang sudah ditetapkan di Aceh kuk berat menyebabkan kandung memang di media maksudnya awaknya siap dari sarang yang ingin ikut berjihad jadi mandung bagi urung-urung Aceh selaku penerus bangsa di Indonesia jadi siap dan siap mengajak mandung rakan-rakan untuk berjihad baikkan mati yang orang menunjuk ke waknya punya waknya berani melawan kamu dia orang Aceh memang aku akui dia memang sidra pemuda Aceh yang menjunjung tinggi aturan dan pembelak agama yang yang betul-betul ini tahap selanjutnya jadi dari kamu di Aceh dan masyarakat kamu kamu mempersapat ladung strategi-strategi untuk menghadapi waknya dari kamu dari persenjataan kali kamu siapkan yang kamu mungkin waknya yang berani berani macam kamu Aceh kamu Aceh yang tanya Aceh tanya sebagai awak Indonesia akan membantu apabila awak biksu menyamarnya bijak ke Aceh apabila awak Indonesia atau negara-negara lain atau siap untuk bergerak untuk bergerak baru saya di luar Malaysia contoh di Malaysia saya 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 beritahu saya mungkin saya saya awak pergi di Malaysia saya 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 berawaknya lho nyandung lho nyandung nanti dari kesimpulan ji bangsa ji, titip urang aceh akan siap menghadapi awak biksu nyama apabila bijak geno kamu siap hanya sebagai urang aceh akan mengumpulkan atau mengajak semua orang untuk berjahat membela agama islam oke terima kasih bang ya begitulah wawancara kami sedikit dengan seorang pemuda aceh yang sangat emosi dengan tindakan atau ancaman dari biksu wiratu nyaman mungkin dalam ini cuma sebatas wawancara aja dengan seorang pemuda nanti akan kami lanjutkan lagi dengan tanggapan menurut orang lainnya ya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih